Ya, kali ini RRQ juga udah mulai berpikir-pikir lagi akan nge-cut hero Evil Legend seperti apa. Karena Selena sudah dibuang, hero reksi apa lagi yang akan dibuang. Mementara Buxianya juga... Aku sih ngebuang side-nya. Sidenya atau enggak, meet, Lena. Ayo, busa, bisa. Suas slot. Oh, Natoly ya. Dia sebenernya banget. Dan RRQ Housy ini kita akan ngelihat satu band terakhir dari RRQ Housy. Untuk Evil Legend, apakah magical damage-nya lagi? Apakah ini akan Parsia ban juga? Karena Evil Legend mereka punya damage-nya yang sangat besar sebelumnya dari Parsia. Masih damage-nya yang sangat besar. Ternyata X-Berg sebagai penuliner salah satu dari Evil Legend. Padahal kalau bisa dibilang, ini RRQ bisa dapetin Natalia loh harusnya. RRQ bisa dapetin Natalia, sedangkan mungkin side-nya bisa menggunakan hero dari match. Tapi Budemonstar, ada tadi bisikan maut dari siluman lumba-lumba di sana. Kita sudah mencetuh seribu. 119 ribu like, jadi tinggal 90 ribu like, eh 80 ribu, 41 ribu lagi. Jangan sampai ya, aduh deg-degan nih. Ayo dong, ayo di like-like-like-like-like. Bisa gak sih Buda, bisa gak sih? Bisa dong. Enggak, 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 enggak. Tempelan logo mereka. Utang sama boxer doang. Oh, bukan duster. Duster 300 ribu, enggak bisa. Ntar aja dong, jangan nambah-nambah mulu. Udah kayak, diwartek banget tempe satu, nambah lagi bang orek. Wah, ini pinter banget. Ini pinter banget. Kenapa? Ini para pemain dari EVOS Legends bakal ditempel yang mau ngerusuhin dari seorang Albert. Dia bakal ditempel abis-abisan. Dia bakal tidak boleh dikasih waktu untuk ngerusuh seorang Albert dengan Ring of Punishment. Bakal dihukum masalah-salahan Buda Monster. Dan di sisi lain EVOS Legends harus punya, wow, Cyclops. Buda Monster. Damagenya besar sih dari Cyclops, burst damage-nya juga ada. Bukan masalah damage-nya. Apanya? Ini scene-nya bakal jadi, bakal makan Cyclops-nya terus. Cyclops-nya bakal dihabisin. Tapi di sisi lain, ini scene-nya juga jadi, oh, nah ini lebih proper aku dibandingkan Cyclops. Damagenya bakal lebih burst di late game. Masih punya Flea, masih bisa menghindarkan I'm Opened dibandingkan Cyclops. Masih punya ada skill, mechanical skill yang... Dan gak lupa juga ada Hellkart. Ini bahaya banget sih. Oke. Dari teman-teman kedua tim ini yang akan berada satu sama lain dengan hero yang sangat menarik. Ini bukan Kagura-nya Lemann. Ini akan menjadi Kagura dari EVOS Legends Rexy. Akan bermain Kagura. Tapi Buda Monster. Dan ini kali kelima dia main Kagura sih dan win rate-nya sangat baik. Oke. Apa tuh? Tapi Buda Monster, kita bakal kasih tau ya. Kalau kita udah menyentuh 119 ribu like. Aduh, keberdasaran nih gara-gara Buda Monster. Pertukaran dari kedua tim. Dan lihat Lemon, air terjun pengantin. Membuat seorang pendragon harus main air dan becek di arah top lane. Yes, kecipa-kecipa perteperangannya bagus banget dari kedua tim ini di area atas. Trading-nya begitu mahal untuk keduanya. Kita ngeliat kalau rotasi dari Link itu susah banget sih untuk dialog. Dan Wan masih bisa dapetin 2 poin. Itu dia. Oke Buda, dan kali ini blue buff bakal coba diamankan oleh Wan Anamani dari PONTI. Dan info aja. Udah ada 2 yang terjadi di area bottom lane. Air 7 terkena DMS cukup banyak. Wan masih berhasil mengamankan dengan adanya retribusi yang dibalikan oleh seorang Finn. Tapi ternyata Wan dapatin R7. Satunya terakhir tempat stop lane. Masih ada Albert dan ternyata. Oh my God. I'm a final gambar asnya. Wan tersyata. Dan kali ini Albert-nya tiga. Bayerian masih mau lebih. Dicoba dicangkat. Reksi mau kemana dan masih bisa pulang Buda Boxster. Iya, si Evo Tzu ini harus kehilangan Wan. Walaupun dia mendapatkan blue buff-nya. Tapi RRQ Hosi mereka gak mau ngelepasin Wan. Mengambil kesempatan dengan sangat baik. Amor Wendat memang miss. Gak bisa mendapatkan. Tapi Reksi pun harus tumbang langsung di super dive oleh RRQ Hosi. Begitu mula dengan Turret yang hilang di area mid-team. Terbuka sudah jungle milik Evo's Legend. Kali ini blue buff-nya akan sangat sulit di secure oleh Evo's Legend. Dan Albert-nya tiga Budemong Star menuju ke arah Turtle. Kali ini tapi masih ada Pandragon. Lihat ada air terjun pengantir dari seorang Lemon. Badan di garis depan. Udah ada retribution gak bakal bisa diamankan oleh tim Evo's Legend. Harusnya langsung ada Artes Fouls karena belakang. Pandragon terlihat diamet. Tapi masih ada revenge. Dan masih ada Ivo. Dikarukin. Udah mulai pojok. Tuan Tengah ke arah Avin. Dan RRQ ditumpangkan. Dan Sip, lihat bajannya. Mengejar kemana seorang Sip di sisi lain. Albert-nya turut cover. Sip ditumpangkan. Tunggu sampai ngejemurkan. Oh my God. RRQ masih kilangkan tiga player Jabodemong Star. Hanya ditukarkan dengan satu Pandragon saja. Tapi RRQ Hoshi. Mereka tahu betul ketika gak bisa memenangkan perperangan. R7 mengambil kesempatan itu untuk melakukan push di area bottom lane. Ada pertukaran tiga player untuk satu turun. Bukan pertukaran yang baik tentunya untuk RRQ Hoshi. Karena di area atas mereka gak bisa nge-defense-nya sama sekali. Evo's Legend beran tapi pasti melakukan push terhadap RRQ. Bahkan ini jungle-nya juga mulai dicolong-colong. Semuanya di push. Dan tiba-tiba saja peperangan terus terjadi di area atas tengah. Bajan kasih pressure yang gak sudah-sudah. Terus-terusan gak berhenti-berhenti. Oke Bude Mongstar. Bajan langsung ada power of point. Lepon dibalikan keadaan. Rampai. Bajan semua defense sudah mulai masuk. Tapi Bajan tidak bisa bertahan. Langsung ada E-over. Ternyata tidak. Bajan diamankan. Dan Bude lihat. Dua yang terangkat terhadap seorang RRKT. Dan RRKT item. Pertamanya adalah si Albert dan Pedra. Kodera bottom lane. Bakal dengan buntut dari tamusnya. Mencoba mendapatkan seorang R7. Dan tak berhasil. Selain itu Albert bakal dapetin 120 buff. Ingat link 120 buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan Albert. T-nya tiga. Bayi alien. Ini nakal sekali. Bayi alien. Jangan mencuri. Bayi alien. Jangan mencuri. Tapi sudah mencuri. Dan dia tajir melintir banget kali ini. Dari 10 pemain Albert lah. Yang paling tajir dia gak kenal. Walaupun satu kali dia terpik off. Tapi sungguh cukup untuk menghentikan dominasi yang dimiliki. Kali ini blue buff dibagi ke area scene. Karena Albert udah mencuri. Dan bagaimana nasibnya dengan Wan? Tanpa adanya blue buff. Ini akan begitu sulit untuk dia berotasi. Bajan sudah muncul di area bawah. R7 akan terhimpit. Wan pun sudah berada di area bawah. Bersama dengan RKT. Bajan sudah bersiap siap. Dan R7 terhimpit. R7 sudah dikeluarkan. Mencoba untuk kembali saja. Karena mereka sudah melihat. Ada lemon di sini yang cukup sekarat. Ivo Seijan gak mau mengambil resiko. Terlalu ngeputin di area top-land. Terjadi peperangan. Ada di area top-land masih mau lebih. Dan Pendragon masih berhasil. Tapi scene lihat. Udah mulai stiki-stiki. Ini cicaknya bandel. Dan ternyata mencabut berapa keseluruhan Pendragon. Dan ternyata Pendragon udah balik. Ternyata kali ini resi. Dia bandel. Lihat. Sudah kupilah. Singnya cicak yang bandel. Dan kita mencetul 190 ribu. Satu like. 9 ribu lagi. Bakal ada hukuman untuk Rager Mas. Jadi buat kalian yang mau melihat Rager Mas tersisa. Jangan lupa kasih like-nya. Like-like. Karena ada tempest top-land. Tira atas RKT harus tumbang. Walaupun ada kombo yang sangat baik. Tapi Finn akan dibalaskan. Bayaran untuk mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Membuat sesuatu. Rakyoshi dibukul mundur. Tapi mereka udah cukup puas. Untuk nge-shutdown seorang RKT. Gila ini bisa dimana. Point kill dari Wan udah cukup banyak. Tapi goldnya dari Rakyoshi udah cukup tinggi. Pendragon mencabut keliminian R7. Gak bisa berani. Dan Bajan cukup mengganggu. Menakutkan R7. Harus reset kembali. Tapi Rakyoshi memegang tiga lane. Yang benar-benar sangat unggul. EVOS Legends tertekan. Dari jiwa dan batin. Di game yang kedua kali ini. Yes karena tanpa adanya tier pertama Turet. Itu akan membuka sekali dari jungle milik EVOS Legends. Semakin bebas bergerakan dari Rakyoshi. Memasuki jungle milik EVOS Legends. Tapi dari top lane ada 10 top lane. Yang kedua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Setelnya yang kegaruk. Resi bakal bisa tumbang budem bongstar. Yes. Dan ini lagi dan lagi dia tuplin. RRQC mereka gak akan ngelepas ini. Ini Pendragon Alambaya sudah mengeluarkan Inferno-nya. Tapi akan dia bisa bertahan. Karena Lemon sedang melengar rovesinya. Gagal untuk ngeburst seorang Pendragon. Pendragon masih bisa selamat dan kembali. Pendragon selamat. 25.000 Nersot untuk ar-arki. Lihat 4.000 di arah bottom lane. R7 masih mau lebih. Imo Fender telah keluarkan dua yang terlihat. Terlihat terlihat. Terlihat terlihat. R7 ditumbangkan. Dan T-Force lihat terlalu gelap. Gak kelihatan apa-apa. Gak kedengeran juga karena kegelapan. Sedangkan itu lihat ada wanita-anak badi dari poli. Berhasil kabur budem bongstar. Menyisikan rekesen orang diri. Dikejar-kejar. Apa sudah melihat dan dicakar satu lagi. Masih bisa kaburkan. Dan Sun Po nya gagal untuk menyelamatkan dirinya. Ada kasih ditumbang. Tapi pembacaan di atas belakang. Dan mengeluarkan suatu dari spirit away-nya. R7 dikeluarkan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terpisah. RR Ki Hoshi membalas kematian dari R7. Dan Lemon udah punya lightning sunshine. Kali ini bakal burst banget air terjun pengantin dari seorang Lemon. Dan di sisi atas. Lihat wanana-anak dari poli. Ini bakal dikejar abis-abisan. Bakal disuruh pulang kampung. Ngemati marah Ki Hoshi. Iya cuma punya red buff. Dan sekarang kita bisa melihat dari Lord Kambai Mandiri. Lord pertama di game yang kedua sudah hadir. Dan wan bersembunyi di dalam bas. Albert apakah dia tidak menyadari bahwa ada wan di situ. Wan di sudah mulai muncul. Oke bu. Demo-demo-demo-demo-demo telah dikeluarkan. Lemon masih bisa didahir. Dan lihat. Iwan-demo dari poti di fast hand. Jempolnya terlalu licin. Membuat dia selamat. Dari geng di arah top lane. Sedangkan di arah bottom lane. Pedrako masih bertahan. Satu versus tiga. Lihat di duain aja. Udah gak enak. Apalagi di tiga in. Masih ada satu poti. Dan lihat. Iwan-Iwan. Gak berhasil. Mana bagian poin. Sedangkan Pedrako harus tak. Ini kerugian. Dan ini bencana. Kencana. Karena. Seorang Pedrako tumbang. Di saat ada Lord yang terhormat. Yes. Ini akan menjadi sangat mahal. Untuk Arar Kiho. Si kalau dia berhasil mengamankan Lordnya. Sangat membantu tentunya. Untuk memasuki ini. Vitor. Di red top lane. Menjadi pengalihan isu pula. Karena masih ada turret. Di area tengah. Di area atas. Albert. Mulai mereset. Mereka gak mau mengambil resiko. Menunggu timing yang tepat. Menunggu semua resource skillnya hadir. Karena scene. Darklight Falls nya. Masih dalam cooldown. Dan mereka gak mau mengambil resiko. Kalau perang tanpa adanya Darklight Falls. Iya. Karena itu bagaikan perang. Tanpa pedang. Tapi pakai sumpit. Jadi agak cukup kurang. Ditusuk-tusuk ya. Iya. Kurang sakit damage nya. Tapi di sisi lain. Lihat. Vendragon udah punya dua item. Dan di sisi lain juga. R.E.K.T. Menuju cara Blade of Despair. One masih bisa punya 6.000 gold. Padahal dia. Susah banget. Langsung ada satu buat tempel. Sopletan juga. Ravega berhasil. Buda Monster. Iya. Dan Lemoyne di arah belakang. Bersama dengan Vincent. Semuanya udah berotasi. Karya jungle milik Evil Legend. Pergerakan dari One. Susah banget untuk ditangkap. Dia butuh R7. Untuk mengunci pergerakan dari One. Karena zero lockdown disini. Yang paling kuat adalah Ruby. Dari sisi R.E.K.T. Oke kali ini R.E.K.T. Mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Tapi reaksi bakal coba untuk ngebayang-ngebayangi. Lihat. Pergerakan R.E.K.T. Sebagai back. Papan atas kali ini di arah top lane. Sedangkan Bajan. Mencoba untuk mendapatkan satu buah. Kabur. Dan ternyata R.E.K.T. Yang ditumbangin. Dibalikin keadaannya. R.E.K.T. Dan disana sinya tumbang. Pendragon pun juga. Pertunggaran dua untuk satu. Ini tidak adil. Budi Mongstar. Dan lihat. Pergerakan Arachio Hoshi. Masih mau lebih diam. Objektif Yemi mendapatkan satu turit. Di arah mid lane. Dan ternyata mereka menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Begitu banyak keuntungan yang diambil oleh Arachio Hoshi. Mendapatkan dua poin kill ditambah satu turit. Sangat berbeda. Infotision memang mengekir satu poin kill terhadap Sin. Tapi Lemonnya dalam bagian backup yang sangat cepat dari Arachio Hoshi. Surprise attack. Ada backup yang siap. Untuk melindungi Lemon di area tengah. Oh my God. Kali ini Albert bakal mendapatkan Lord. Ini kalau Lordnya. Didapatkan Arachio Hoshi. Ini bakal menjadi bencana. Dan Reksi terdiam. Apakah dia sedikit malu dengan R7. Tapi ternyata terlebih. Gak ada pelindan. Reksi. What happened? I am now on ender. Iya. Gak bisa ngapain-ngapain. Dan sekarang malahan satu persatu dari First Legion berhasil. Di pick off. Membentara Arachio Hoshi semakin percaya diri untuk mengamankan Lord yang pertama. Tanpa adanya gangguan. Tanpa adanya kontes. Malah mereka mendapatkan bonus. Poin pick off di area jungle. Oke. Dan katanya si salin 5.000 like lagi. Dan ternyata Raphive disana. Bajan masih terlalu kuat. Lihat. Hanya cuma basah kuyuk saja. Tapi Bajan masih selamat hidup. 5.000 like lagi. Kita menuju ke 200.000. Kita bakal siap-siap terpuk tangan untuk kalian semua. Hanya dalam satu match. Kita 200.000 like pada Moonstar. Dan kalau bisa 300.000 biar Oji pake daster. Ya Allah. Langsung nyebut. Langsung nyebut. Tapi sekarang Evil Legend mulai dubbing Duxer. Ketika semua inhibitor yang akan terekspos. Dengan adanya kedatangan Lord yang raya bottom lane. Bersama dengan Albert yang akan nge-push. 3-lane push akan dilakukan. Finn sebagai frontliner dari Arachio Hoshi. Sudah ngebuka jalannya. Dicek semua blush-nya. Biar gak ada surprise attack dari Evil Legend. Mereka gak mau ada pergerakan yang mencurigakan dari Evil Legend. Dan level sudah dibuka. Dan one-nya terpikul di area top lane. Oh my god. Ini bencana untuk Evil Legend. Dan lihat di arah bottom lane. Ini biternya sudah didapat. Kali seorang Albert. Link gak bakal bisa meng-cover. Banyak udah tersakiti. Tergaruk hatinya. Tapi masih bisa selamat. RKT udah gak bisa bliker lagi Moonstar. Dan lihat. Lordnya bebas banget. Tapi di arah mid lane. Sebentar lagi bakal coba di dive in oleh para pemain dari tim Evil Legend. Iya. Dan mencoba dari tengah. Rofifnya juga keluar padat. Tergelap semuanya. Belepok-belepok-belepok. Penteragun masih bisa selamat dengan adanya Inferno. Di area belakang. RRQC juga mau memaksakan diri. Karena super minion-nya juga akan hadir. Di area air top lane. Mulai berfokus ke arah ini. Vitor. Rimo season begitu kewalahan. Mau bagaimana caranya untuk mendefense. Defense. Usaha hapus dari aral QC. Dan ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat. Satu wave super minion terakhir di area mid lane. Seperti enggak udah kecil ternyata minion-nya. Udah bisa di defense harusnya. Tapi ternyata ini Vitor bakal coba di dive. Blowing pathway. Karena belakang. Lihat lemak ditumbang. Dan ternyata sindet. Dive in. Terlalu dalam. Kill in spring didapatkan. Lepas-lepas itu defensive. Sindelah suka berdouble kill. By alien. Lucky for triple kill. Tapi lihat masih mau lebih. Median dan. Save face. Lihat. By alien. Maka bu. Dan save face. Aral QC. Dengan game 2. Ivo season. Ini berdata. Mereka akhirnya membalaskan dendam. Dari game yang pertama. Dengan save face. Dari aral QC. Di game yang kedua.